oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang kita lagi penyetelan pipa ya ini penyetelan pipa untuk kloset duduk ya di dalam kamar mandi pipanya sudah saya setel kan wabarakat ya jadi ini tutorial video ini sengaja dibuat ya tutorial singkat pemasangan pipa untuk kloset duduk yang lubang belakang ya dalam video saya yang terlalu telah saya buatkan video untuk pemasangan kloset duduk tapi lubangnya di depan jadi pertanyaan kawan-kawan kita nih berapa jarak pipa kloset duduk ini merek toto ya sebenarnya merek toto merek apapun sebenarnya sama ya jaraknya jadi pemasangan pipa buangan kloset duduk ini kita ukur setelah kita memasang keramik sebaiknya kalau kita memasangnya sebelum pemasangan keramik sebaiknya pipanya ini cuma kita pasang begini dulu lurus biar agak berlebi sedikit nanti belakangan baru kita potong setelah pemasangan keramiknya selesai keramik dindingnya ya nah ini keramik dinding sudah selesai saya pasang baru saya setel yang namanya lubang kita kloset duduk kloset duduk lubang belakang ini kawan-kawan jarak idealnya itu dari dinding belakang ya dari dinding belakang itu sekitar 25 cm as pipa ya saya buat as pipa 25 ya tengah-tengah lubang pipa ini 25 dari dinding belakang ini ya dari dinding belakang 25 ini saya bikin 26 kawan-kawan karena takut nanti pemasangan keramik dinding kita kadang kurang lot jadi kita beri space sedikit jadi tidak terlalu nyandar dia ke belakang nanti tabung klosetnya ya kita beri space setengah senti atau satu senti ya kalau nanti sudah terpasang ada renggang sedikit kita akan tinggalkan jar lagi sedikit karena kita tempel lagi sedikit dan ini adalah untuk kran tabungnya untuk pengisian tabungnya dan jarak-jarak pipa ini dari kloset ini nanti ya kalau kita nanti ambil ukuran ini kita ambil dari as ini kawan-kawan dari as pipa kloset ini dari sini ya kita ambil jaraknya kesini sekitar 20 cm sampai 15 cm dan dari lantai sekitar 20 cm atau 15 cm juga jadi dari sini 15 atau 20 cm dari sini 15 atau 20 cm juga atas biar pas dia oke kawan-kawan dan biasanya untuk kloset itu memakan space sekitar 60 cm dan itu sudah ideal ya 10 cm jadi kita bagi 2 aja ini kalau sudah dending sampingnya ya dending sampingnya kita bagi 2 aja sekitar 35 cm nantikan 2 35 atau 30 cm nah itu sudah jarak yang ideal ya paling banyak 40 cm itu sudah lapang ini saya bikin antara 40 cm kurang sedikit ya biar agak lapang sedikit space-nya tapi kalau untuk standarnya itu sekitar 60 cm aja atau 35 cm as pipa ini dari samping sampingnya ya bukan dari belakang itu sekitar 35 atau 30 cm kalau kawan-kawan ini agak luas bisa bikin 40 cm kan kawan ya yang jelas dari belakang dari belakang itu sekitar 25 as lubang pipa ya dan jarak ini sudah saya jelaskan tadi oke lah kawan-kawan mungkin keterangan yang saya bikin tadi sudah cukup untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang menanyakan jarak tipa ini ini untuk lubang belakang ya kalau saya lubang belakang jaraknya sekitar 25 as atau kita bikin lebih sedikit ya kalau untuk jarak lubang depan itu sekitar 45 atau 50 tapi saya bikin biasanya 50 karena peraturan dari kuasnya sendiri menyuruh kita untuk memiliki jarak sekitar 50 cm oke kawan-kawan semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh